oke selamat pagi untuk para penonton setia henung otomotif di video kali ini ada motor bit dulax itu sana rangkanya di sebelah sana jadi motor ini biasa hal yang sering terjadi pada semua motor itu kehabisan oli jadi olinya tinggal sedikit sekali ini oli mesinnya sudah habis mesinnya ini sudah sudah tidak bisa hidup ini apa ya sering terjadi hampir semua motor ya ini sebenarnya kesalahan dari pemilik motor hal yang tidak seharusnya tidak terjadi karena kelalaian lupa ganti oli seperti ini ya dan saya akan bongkar dulu mengecek bagian dalam mesin ini apa saja yang rusak ya teman-teman oke teman-teman semua ini untuk bagian blok dan kopnya sudah saya selesai bongkar jadi seperti judul atau cerita dari awal permasalahan ini karena kekeringan oli ini bisa teman-teman lihat bagian sehernya sudah rusak seperti ini sudah hancur karena kekeringan oli untuk bagian bloknya seperti ini sudah barat sudah rusak seperti ini ini hal yang sering saya temukan konsumen-konsumen yang sering motor mereka itu kehabisan oli dan kerusakannya di bagian piston seperti ini ya teman-teman mungkin saya berpikir ini apa mereka yang lupa ganti oli atau tidak punya uang untuk ganti oli ya teman-teman atau tidak mengerti bahwa motor itu harus diganti oli ya sehingga sering kali sering kebanyakan ya orang-orang tertentu seperti itu tidak tahu bahwa motor ini harus diganti oli dan kejadinya seperti ini ya teman-teman bahkan pernah langganan saya sudah sampai dua kali ganti blok karena kehabisan oli jadi menurut saya hal-hal itu terjadi karena kebiasaan dari kita yang terlalu apa ya teman-teman tidak memperhatikan bahwa motor itu harus diganti oli pada waktu tertentu ya teman-teman sudah waktunya ganti oli tetapi masih dipakai-pakai saja ya dan akhirnya seperti ini kerusakan yang terjadi pada motor kalau kehabisan oli ini anggaran oli hanya Rp50.000 bisa sampai Rp700.000 ya oke oke jadi sekiannya untuk video kali ini jadi untuk kalian jangan pernah melupa jangan pernah lupa untuk penggantian rutin oli mesin agar tidak bisa jadi seperti ini semoga sharing ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan jangan lupa like komen dan subscribe channel ini sekian dan terima kasih terima kasih terima kasih